Jika kalian menekan video ini, maka kalian akan mengetahui semua alur cerita dari film ini. Sebelumnya... Oke, videonya dimulai. Film ini berkisah tentang Sam S. Rothstein, seorang Yahudi pejudi profesional yang kemudian diminta untuk mengurus suatu kasino milik bosnya. Lebih jauh ke belakang, kehebatan Sam dalam berjudi sangat diakui kawan-kawannya. Bahkan mereka pernah mendulang banyak uang setelah mempercayai pilihannya Sam. Kehebatannya Sam lalu menarik perhatian seorang bos mafia bernama Remo Gagi. Remo yang memiliki usaha kasino di Las Vegas selalu meminta Sam untuk mengurus kasino itu agar Remo bisa mendulang lebih banyak uang. Kasino itu bernama Kasino Tangier yang didandai langsung oleh Union Team Stars atas nama Chicago Outfit. Yang diam-diam mengendalikan Team Star dan Remo menunjuk Philip Green sebagai frontman dari singenikat tersebut. Philip Green dipilih karena ia tidak banyak tahu dan tidak ingin banyak tahu. Dalam pekerjaannya di kasino, Sam dibantu oleh manajer kasino yang bernama Billy Serbet. Untuk mengamankan posisinya Sam agar tidak diganggu oleh siapapun, Remo mengutus sobat masa kecilnya Sam yakini Nicky Santoro yang juga bekerja sebagai tukang pukulnya Remo. Nicky juga membawa tangan kanannya yakini Frank Marino. Dengan Nicky di sampingnya, tidak ada seorang pun yang berani macam-macam pada Sam. Pernah di suatu bar, saat Sam hendak mengembalikan pulpen kepada seorang pria, pria tersebut justru mengejik dan menghina Sam. Nicky yang kala itu ada di sebelahnya Sam langsung naik pitam dan langsung menghajar pria itu dengan menggunakan pulpen yang hendak dikembalikan oleh Sam. Selama bekerja sebagai penanggung jawab kasino, Sam kerap menjamu tamu-tamu penting di kasinonya. Mulai dari senator Amerika hingga seorang pengusaha Jepang yang memiliki kemampuan judi luar biasa, hingga pernah membuat bangkrut beberapa kasino dan mendulang uang hingga 2 juta dolar. Sam hendak mengalahkan pria Jepang itu. Jadilah, saat pria Jepang itu hendak balik ke Jepang, Sam membuat jet pribadi si pria Jepang dalam tanda kutip rusak. Padahal tidak rusak, hanya pilot jet itu yang sudah dibayar oleh Sam untuk mengatakan bahwa jetnya rusak. Akhirnya, Billy membawa si pria Jepang itu ke kasinonya Sam untuk diajak bermain judi. Dan disitulah, si pria Jepang kalah dan uangnya habis diambil oleh Sam. Beberapa waktu kemudian, saat Sam melakukan inspeksti ke kasino, ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Ginger McKenna. Sam tertarik pada Ginger karena ia bisa dengan cepat menjadi ratu kasino sebab kelihayannya dalam menarik pengusaha-pengusaha besar untuk datang ke kasinonya Sam. Akhirnya, Sam dan Ginger pun menjalin hubungan. Tapi diam-diam, Ginger memiliki perasaan terhadap teman masa kecilnya yakini Lester Diamond. Seorang pria pemabuk yang tak berguna, menurut saya. Bahkan Ginger pernah memberikan 68 ribu dolar pada Lester. Pernah suatu hari, Sam berhasil memargoki pejudi yang bermain curang. Pejudi curang itu selalu mempertaruhkan uangnya dan selalu berhasil menambah kartu yang keluar. Setelah Sam analisis, rupanya si pejudi curang itu memiliki seorang teman yang duduk di meja dekat mejanya si pejudi curang untuk memberitahu kartu apa yang dipegang oleh si dealer karena si dealer mengangkat kartunya cukup tinggi. Jadilah, Sam memanggil petugas keamanan dan kemudian menyeret teman si pejudi curang ke ruangan khusus untuk disiksa karena bermain curang. Pejudi curang yang hendak kabur lalu dicegat oleh Billy dan dibawa ketemu dengan Sam. Sam mengancam si pejudi curang agar jangan pernah datang ke kasinonya lagi. Beberapa waktu kemudian, Nicky dan keluarganya resmi pindah ke Las Vegas atas perintahnya Remo. Sebelum bertindak lebih jauh, Sam sempat memperingatkan Nicky untuk tidak bertindak curoboh dan mengundang perhatian polisi karena namanya sudah cukup dikenal di Las Vegas. Di lain sisi, hubungan dengan Ginger makin mesra. Sam lalu melamar Ginger, tapi Ginger tidak bisa menerima lamaran itu karena ia tidak mencintai Sam. Sam memujuk Ginger agar mau menjadi istrinya Sam dengan ketentuan apabila Ginger sudah tidak betah tinggal dengan Sam, Ginger bisa mengambil seluruh kekayaan yang ia mau dari Sam. Ginger pun menerima persyaratan itu dan menikah dengan Sam. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak gadis bernama Amy. Semua perjalanan sesuai rencana karena Sam menghadiahi Ginger perhiasan yang sangat banyak. Sam dan Ginger lalu memutuskan untuk menyimpan 2 juta dolar ke Bank Vegas Valley sebagai cadangan kalau-kalau Sam terjerat suatu kasus dan membutuhkan uang tebusan sehingga Ginger bisa datang dan menyelamatkan Sam karena satu-satunya orang yang bisa mengakses uang tersebut adalah Ginger. Pernah suatu hari, Ginger meminta 25 ribu dolar pada Sam untuk keperluan yang Ginger tidak mau memberitahukannya. Sam tentu tidak mau memberikan uang itu. Jadilah, Ginger mencuri uang itu dari bank. Dan rupanya, uang itu ia berikan pada Lester. Sam langsung mengetahui hal itu setelah ia menyuruh Nicky membutuhkan Ginger. Sam lalu mendatangi restoran tempat Ginger dan Lester bertemu dan di sana, ia mengambil kembali uangnya dan memukul Lester hingga bonyok. Ginger marah pada Sam karena ia hanya ingin membantu Lester, tidak lebih. Di Las Vegas, Nicky bertindak ganas dan menggila. Perlahan namun pasti, namanya makin dikenal dan populer di kalangan FBI. Akibat sifat Nicky yang memarah dan banyak merugikan orang, Nicky pun dilarang untuk mendatangi setiap kasino yang andu di Las Vegas dan setiap kasino yang didatangi oleh Nicky akan dikenai denda 100 ribu dolar. Nicky akhirnya membangun krunya sendiri dengan tujuan mereka akan melakukan pencurian perhiasan dan perhiasan hasil curian tersebut akan disimpan di toko perhiasan yang didirikan oleh Nicky sebagai kedoknya agar ia bisa aman. Selain itu, Nicky juga menjalankan bisnis restoran agar kekayaan yang ia miliki tidak dicurigai oleh FBI dan sejumlah kekayaan Nicky ia investasikan pada Bank Vegas Valley, tempat Sam menyimpan uangnya. Setiap bulannya, Nicky menyuruh Frank untuk memberikan Remo hadiah berupa uang agar Remo memperbolehkan Nicky menjalankan usahanya. Kembali ke kasino, Sam terpaksa memencet ward ke pondakan komisaris polisi Las Vegas yang bekerja sebagai assistant manager di kasino karena tidak becus dalam mengawasi kasino. Tidak butuh waktu lama, komisaris Webb datang ke kantornya Sam dan meminta Sam untuk kembali memperbolehkan ward bekerja di kasino. Tapi Sam menolak karena ward tidak becus dalam bekerja. Jadilah komisaris Webb mengancam akan membuat Sam bangkrut. Philip Green digugat salah satu koleganya, yakni bernama Anaskat, yang merasa dirugikan. Kugatan itu kian membahayakan para bos karena catatan keuangan yang dimiliki Green terancam akan terbongkar dan kejahatan mereka pun ikut terbongkar. Remo lalu bangkutus Nicky untuk membunuh Anaskat agar kasus ini ditutup yang mengakibatkan Green berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan karena ia diawasi terus-menerus oleh kepolisian karena ia dituduh yang membunuh Anaskat. Sam lalu diwancarai untuk mendengar jawaban apakah kasino yang dia urus tidak terdampak dari kasus Green. Dan sialnya, Sam salah bicara dan menyebabkan surat izin kasinonya pun dicabut. Inilah bangkrut yang dimaksud oleh komisaris Webb. Masalah kian pelik karena rupanya diam-diam anggota kasino suka mencuri sejumlah uang di kasino. Para bos menyuruh Piscano untuk pergi ke Vegas untuk mengatasi masalah itu. Tapi Piscano belum mau pergi ke sana karena ia tidak diberi uang perjalanan. Piscano lalu bertangkar hebat dengan saudara Iparnya sebab ia selalu mengeluarkan uang dalam perjalanan ke Vegas dan dalam pertengkaran itu ia membebarkan orang-orang yang dipanggil The Bosses. Rupanya, diam-diam FBI menaruh alat penyadap di toko kelontong tempat Piscano dan saudara Iparnya bertangkar. Jadilah, kini FBI tahu siapa orang-orang yang perlu mereka pantau. Kondisinya Nicky kian terpuruk. Ia harus masuk lewat pintu belakang bila ingin bertemu dengan Sam. Di rumahnya Sam, Nicky bertemu dengan Charlie Clark, direktor dari bank yang ia investasikan. Dan Nicky ingin Charlie mengembalikan uangnya yang tentunya tidak bisa karena uang itu adalah uang investasi dan melalui perjanjian yang sah. Nicky akhirnya mengamuk dan mengancam akan mengajar Charlie. Sam melerainya dan menyuruh Nicky tenang. Tapi Nicky justru marah pada Sam karena membila Charlie. Nicky lalu pergi dari rumahnya Sam dan kini setiap Nicky hendak melakukan sesuatu seperti membunuh seorang dia tidak akan minta izin pada Sam. Beberapa waktu kemudian, kasus pembunuhan makin-makin terjadi di Las Vegas mulai dari bos kasino dan istrinya, dealer kasino, pengendar narkoba, dan pengacara yang semuanya dituduhkan pada Nicky. Tapi Nicky tidak pernah berhasil di penjara karena tidak adanya bukti yang kuat. Gugatan-gugatan yang terus menerpa Nicky membuat para bos tidak suka dan ingin Nicky lebih berhati-hati dalam bertindak. Nicky lalu menentang para FBI yang mematau-matainya dengan memasang alat anti-sadap di setiap bagian di rumahnya. Kejadian lucu pernah terjadi saat Nicky sedang bermain golf. Tiba-tiba, ada pesawat yang menerat di lapangan golf tempat Nicky bermain. Rupanya, pesawat itu adalah pesawat milik FBI yang sedang mematau-matai Nicky dari angkasa. Dan pesawat itu kehabisan bahan bakar dan harus menerat darurat di lapangan golf. Sam beserta pengacaranya sangat siap dan percaya diri untuk menghadapi sidang dan mendapatkan surat izinnya kembali. Tapi, senator secara sepihak mengusulkan sidang pembatalan surat izin Sam dan menunda sidangnya saat ini. Sam langsung naik pitam karena senator bertindak semaunya yang ia curigai karena dihasut oleh komisaris Webb. Sam lalu mencacimaki senator dan semua diwan yang ada di ruangan itu. Untuk menantang senator untuk membuka kedoknya bahwa ia disodok oleh komisaris Webb, Sam membuat acara TV dan mengundang senator untuk datang ke acara TV itu. Tapi, senator tidak mau karena ia tidak berani. Nama Sam pun perlahan mulai membaik di mata orang-orang melalui acara TV yang dibawakan. Berita cacimaki yang dilakukan Sam sampai ke telinganya Remo. Remo lalu menyuruh Andy untuk berbicara pada Sam. Andy datang ke Las Vegas dan memarahi Sam. Sam menyalahkan Nicky atas apa yang terjadi pada kasino dan menyarankan agar Nicky dikirim keluar Las Vegas. Andy mendengarkan perkataan Sam lalu melaporkannya pada Remo. Malamnya, Nicky ingin bertemu dengan Sam tapi mereka tidak bisa bertemu begitu saja karena telepon rumahnya Nicky disadap. Setelah melakukan sedikit trik lehai, Nicky dan Sam janjian akan bertemu di padang kersang di Las Vegas. Dan di sana, Nicky mengamuk dan mencacimaki Sam karena meminta dirinya untuk pergi dari Las Vegas. Nicky bahkan mengancam Sam untuk jangan pernah mendekatinya lagi. Untuk sesaat, semuanya berjalan baik-baik saja. Nicky masih tinggal di Las Vegas dan Sam masih tetap menjalankan kasinonya. Tapi masalah justru datang dari Ginger yang menuntut cerai karena sudah merasa tidak sejalan lagi dengan Sam. Akhirnya untuk sementara, Sam dan Ginger pisah rumah dan hak asuk Amy diberikan bergantian. Tapi tanpa persetujuan Sam, Ginger membawa Amy ke Los Angeles dan tinggal sementara bersama Lester. Sam yang mengetahui hal itu lalu meminta bantuan para bos untuk mencari tahu keberdanding Ginger dan mereka berhasil menemukannya. Sam menelpon Lester, tapi Lester berpura-pura kalau ia tidak sedang bersama dengan Ginger dan Amy. Setelah telponnya ditutup, Lester lalu bergegas untuk membawa Ginger dan Amy ke Eropa agar terpersembunyi di sana. Tapi Ginger tidak mau. Ginger akhirnya menelpon Nicky dan meminta pertolongannya Nicky untuk berbicara baik-baik pada Sam agar tidak marah bila Ginger kembali ke Las Vegas. Nicky lalu bertemu dengan Sam dan menyampaikan pesannya Ginger. Sam mengiakan permintaan itu dan menelpon Ginger dan mengirim jet pribadi untuk menjemput mereka dan membawa mereka kembali ke Las Vegas. Di Las Vegas, Sam ingin tahu sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan Ginger dan rupanya sudah 25 ribu dolar yang Ginger habiskan untuk Lester. Sam pun marah karena hal itu. Malam-malam, Sam mendapati Ginger menelpon seseorang dan berencana akan membunuh Sam. Sam langsung masuk dan merebut telepon itu. Ginger melawan dan ingin langsung membunuh Sam di saat itu juga. Sam lalu menarik Ginger keluar dan mengusirnya dari rumah. Hanya butuh beberapa menit hingga Ginger kembali lagi ke dalam rumah dan menyesali perbuatannya yang anak membunuh Sam. Sebelum kembali ke kasino, Sam memberikan alat pelacak pada Ginger agar Sam bisa tahu di mana Ginger berada. Dan rupanya, Ginger menemui Nicky. Di sana, Ginger meminta pertolongan Nicky untuk membantunya mengambil uang di bank Vegas Valley. Dan Nicky pun mau. Sebagai balasannya, Nicky dan Ginger bercinta. Ginger kembali ke rumah dan di sana, ia bilang ke Sam bahwa ia telah membuang alat pelacak yang diberikan Sam dan berpura-pura pergi ke restoran bersama istrinya Nicky. Sam tahu Ginger berbohong. Ia pun hendak menelpon istrinya Nicky dan dihentikan oleh Ginger. Ginger akhirnya mengakui kalau ia bertemu dengan Nicky dan Nicky setuju untuk membantunya mendapatkan uang itu. Berita perselingkuhannya Nicky terdengar hingga ke telinganya Remo. Remo meminta Frank untuk memberitahukan kebenarannya tapi Frank berbohong dan bilang tidak ada apa-apa. Saat di kasino, Sam sempat menelpon rumah untuk memastikan apakah Ginger ada di rumah atau tidak dan tidak ada setupun orang yang mengangkat telponnya. Sam pun kembali ke rumah dan mendapati Emi diikat di kasur oleh Ginger. Sam kemudian mendapat telpon dari Nicky dan mengatakan bahwa Ginger sedang alir bersamanya di restorannya Nicky. Sam bergegas ke sana dan memaksa Ginger untuk ikut pulang dengannya. Sampainya di rumah, baru saja masuk beberapa langkah, Sam sudah menghina Ginger dengan sebutan pelacur. Ginger yang marah lalu keluar dan kembali ke restorannya Nicky. Di sana, ia ingin Nicky membunuh Sam agar semuanya berjalan dengan lancar. Tapi Nicky tidak mau, karena bagaimanapun, Sam adalah sahabatnya sedari kecil. Nicky justru menyesal karena sudah ikut terlibat kemasalah pribadinya Sam. Ginger yang naik hitam lalu memukulkan Nicky. Nicky tidak terima. Ia lalu menyeret Ginger keluar dari restorannya. Pagi-pagi, Ginger membuat keributan dengan menabrakan mobilnya ke rumahnya Sam. Ginger melakukan hal tersebut agar ia diperbelikan masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian, dua orang polisi datang. Dan berkat bantuan polisi itu, Ginger pun diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Dalam rumah, selain mengambil sejumlah pakaian, Ginger juga mengambil kunci berangkas dari meja kerjanya Sam. Ginger kemudian bergegas ke bank untuk mengambil 2 juta dolar yang disimpan oleh Sam di sana. Mengetahui kuncinya sudah diambil, Sam bersama Billy langsung pergi ke bank untuk menghentikan Ginger. Tapi mereka sudah terlambat karena Ginger sudah kabur. Baru jalan beberapa kilo, Ginger dicegat oleh polisi dan ditangkap. Ginger ditahan dengan tuduhan membantu dan bersekongkol pada kasusnya Nicky. Setelah Ginger ditahan, satu persatu sama anggotanya Nicky juga ikut ditahan, termasuk juga Frank. Nicky sempat melarikan diri jadi ia gagal ditangkap. Kasinonya Sam untuk sementara disegel karena ada indikasi kecurangan dan betul saja FBI menemukan catatan keuangan yang dipermainkan. Setelah menunjukkan catatan keuangan itu pada Green, Green pun setuju untuk membantu menguak siapa yang telah menyuapnya. Ditambah, FBI menyergap rumahnya Piscano dan menemukan buku catatan keuangan yang ia sempat keluhkan berisi semua uang yang keluar dan masuk ke para bos. Semua itu cukup untuk menangkap para bos. Para bos disidang, tapi kebanyakan dari mereka berpura-pura sakit agar diberi keringanan masa tahanan. Para bos selalu berdiskusi tentang apa yang harusnya mereka lakukan dan Rimu mengusulkan untuk membunuh semua orang yang mengetahui tentang penyuapan itu. Satu persatu mantan anggotanya para bos dibunuh. Ginger sendiri tewas akibat overdosis buat obatan. Nicky dan adiknya yakini Dominic tewas setelah disergap oleh Frank yang dendam karena telah ditinggalkan oleh Nicky. Sam sendiri nyaris terbunuh karena seseorang menaruh bom di mobilnya yang menurutnya itu adalah olahnya Nicky. Beruntung Sam sempat melompat sehingga ia bisa lolos dari maut. Setelah kejahatan para bos terungkap kasino yang dimiliki oleh para bos pun diambil alih oleh perusahaan besar yang kemudian meruntuhkan semua kasino tua untuk membangun pusat hiburan baru di Las Vegas dan juga membangun piramida. Sam sendiri menghabiskan masa tuanya di San Diego dan kembali ke pekerjaan lamanya yakini pejudi profesional. Filmnya selesai. Terima kasih telah menonton!